Oke, kita akan review market XAU USD Di sini kita bisa lihat dulu untuk trend jangka panjangnya di time frame daily Kita bisa lihat di sini harga masih bergerak dalam kondisi uptrend Kecenderungan harga dari waktu ke waktu itu masih semakin naik Dan kita bisa fokusnya di 3 bulan terakhir Di mana harga ini terlihat, bisa kita lihat harga ini bergerak dalam suatu channel Dan level supportnya cukup cantik di sini Tiap harga nyentuh support trend line ini Walaupun kemiringannya tidak terlalu signifikan ya Tapi kita bisa lihat ini masih miring ke atas dan tiap harga nyentuh ada pantulan naik lagi Nah, akan tetapi kita bisa lebih fokus lagi ke kondisi terkininya di 1 bulan terakhir di sini Nah, kita bisa lihat harga naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, turun, dan naik lagi Di kondisi jangka panjangnya memang masih uptrend Tapi kalau kita fokus di 1 bulan terakhir, kita bisa lihat harga ini masih bergerak dalam kondisi sideways atau non trending Kita bisa ke time frame yang lebih kecil untuk melihat pergerakan harga lebih detail lagi Dan di sini kita bisa lihat H4 ya Pergerakan harganya sama Ya, naik ke sini, turun ke sini, naik ke sini, turun ke sini, dan naik ke sini Ya, ada pergerakan seperti ini Ini yang kita lihat di time frame daily tadi Nah, cuma di H4 terlihat lebih detail lagi ya Selain harga ini 1 bulan terakhir bergerak dalam 1 kecenderungan yang masih sideways atau non trending Di mana non trendingnya ini membentuk 1 pola Bisa dibilang sebagai pola symmetrical triangle Di mana kalau ada pola ini, ya baiknya kita menunggu dulu, wait and see dulu Dan melihat peluang ketika sudah ada pergerakan harga yang menembus level support maupun trendline dari polanya Ya, antara dia naik Ya, tembus resistant trendline di sini Berarti kita bisa prepare untuk cari peluang buy jangka panjang Atau ternyata lebih dulu breakout level support trendline-nya Berarti kita bisa prepare untuk cari peluang sell untuk jangka panjang Ya, ini kondisi symmetrical triangle-nya Jadi ada kondisi non trendingnya, sideways-nya membentuk suatu pola Symmetrical triangle Sementara kalau kita mau fokus lagi di kondisi terkininya Harga ini, ya kurang lebih 1 minggu terakhir ini Juga bergerak dalam kondisi sideways Jadi naik turunnya itu di area yang sama Ya, ini kondisinya sideways Tapi rings pergerakan harganya lebih kecil Dia di resistennya kita bisa lihat di 2339.64 ya di area tersebut Dan support-nya di 2318.17 ya dengan referensinya ini Nah, harga ini masih sideways di sini Di kondisi ini sama Kita bisa Baiknya ya, kita bisa Tunggu harga breakout dulu Antara breakout resistance atau breakout support Untuk melihat harga ini mau kemana Ya, ke depannya Harga ini mau kemana nih kecenderungannya Apakah cenderung masih akan lanjut naik Atau kembali bergerak turun Ya, jadi perlu konfirmasi lebih lanjut Untuk melihat potensi pergerakan harga ke depannya Ya, untuk gold mungkin seperti itu Jadi, kalau memang belum ada peluang yang cukup bagus untuk diambil Ada baiknya kita Tahan emosi, wait and see dulu Benar-benar cari peluang yang bagus Untuk entry alasannya jelas Penempatan SLTP-nya jelas Nah, baru kita eksekusi Tapi di kondisi sideways Kalau memang belum ada peluang Ya, jangan entry dulu ya Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di Review market kali ini Semoga membantu NS Trade We Trade Better